Pemirsa saatnya kami akan mengajak Anda untuk membantau bagaimana agenda kegiatan terbaru dari para calon presiden. Ada rekan kami saat ini Adi Mulya di Masjid Al-Azhar Jakarta untuk mengabarkan bagaimana dengan kegiatan dari Anies Baswedan. Kemudian Ikran Gana yang akan mengabarkan mengenai agenda dari Ganjar Pranowo dan juga ada Zinedi Unduhan yang akan mengabarkan informasi terbaru dari Prabowo Supianto. Kita terlebih dahulu menuju ke Adi Mulya yang akan mengabarkan bagaimana dengan kegiatan Anies Baswedan. Adi. Ya baik selamat sore si Rasa Fira dan juga Pemirsa pasca pencoblosan dan haplis dua pasca pemungutan suara. Kemarin Anies Baswedan ini sempat dicari-cari oleh banyak pihak kemudian karena sedikit sulit ditemui. Namun untuk saat ini di hari ini tadi Anies Baswedan telah hadir ke Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan di mana ia menghadiri ibadah sholat jumat di sini. Anies datang sekitar pukul 11 lebih 55 menit yang kemudian disambut oleh pengurus masjid dan sempat diajak bersuafoto oleh masyarakat. Lalu kemudian masuk ke masjid dan melaksanakan ibadah sholat jumat. Setelahnya kemudian Anies mengadakan jumpa pers juga dengan awak media di mana dalam keterangannya memang banyak hal yang kemudian ditanyakan oleh pihak media. Di antaranya untuk saat ini bagaimana yang menjadi fokus dari Anies Baswedan di tengah isu dan dugaan-dugaan kecurangan yang masif dibicarakan banyak orang. Dan berikut si Rasa Fira dan juga Pemirsa pernyataan Anies setelah beribadah di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk ibadah sholat jumat tadi siang. Pemirsa Pemirsa itu Pemirsa Pemirsa Sudah berjalan pemungutan suaranya sekarang pada fase penghitungan. Dan itu saya memesankan kepada semua untuk ikut menjaga agar penghitungan berjalan dengan benar, berjalan dengan baik. Kita memastikan bahwa kekurangan-kekurangan yang terjadi itu dilaporkan. kekurangan-kekurangan yang terjadi itu macam-macam. Laporan ini juga kita banyak lihat di sosial media tapi kami minta kepada semua yang menemukan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan untuk melaporkan ke tim hukum, nanti supaya tim hukum bisa menggunakannya untuk menjadi dasar langkah-langkah. Pak Anies, sejauh ini kan untuk real count di portal KPU aja per 6.30 tadi itu baru masuk suara 56,87% dan memang Pak Anies suaranya kian meningkat. Ini yakin gak bakal ada putaran kedua nantinya kalau suara sudah masuk 100%? Bagi kami yang penting adalah prosesnya berlangsung dengan jurdil. Yang senyatanya terjadi itulah dilaporkan. Dan yang senyatanya terjadi di lapangan itu benar-benar aspirasi rakyat. Jadi jangan sampai ada unsur tekanan atau unsur imbalan di dalam memilih. karena pemilihan ini adalah hak rakyat. Jadi itu poin utamanya. Ada pun hasil dari proses yang jujur dan adil adalah hasil yang baik. Yang penting adalah terjadi jujur dan adil dan pemilihan itu berdasarkan pilihan warga. Bukan berdasarkan tekanan, bukan berdasarkan imbalan, tapi karena apa yang ada pada hati nuraninya. Dan itu harus dijaga sama-sama. Pak kemarin kan sudah bertemu dengan Pak JK, terus kemudian katanya juga sudah ketemu sama Pak Surya, Pak. Nah ini mungkin boleh dijelaskan, Pak, bertemu dengan Pak Surya? Nanti aja, kalau sudah. Kita diskusi tentang perkembangan aja. Perkembangan kemarin, memantau situasi. Saling mencocokkan pandangan, dan pandangan kita sama. bahwa kita harus memantau semua pelaksanaan kemarin, mengumpulkan fakta-fakta, sehingga nanti ketika kita berbicara, menyampaikan sikap, itu berdasarkan pada fakta-fakta. Ya memang begitu. Karena itulah saya sampaikan kepada semua, kumpulkan saja fakta-fakta, kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan, dan itu yang perlu kita tunjukkan kepada nanti Bawaslu, dan juga tim hukum. Ya baik pemirsa itu tadi, bincang-bincang media, dan juga Anies Baswedan usai menghadiri Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan, melaksanakan ibadah sholat jubat. Dalam keterangannya memang banyak yang ditanyakan oleh awak media, diantaranya bagaimana kemudian pendapat Anies atas undangan dari paslo nomor urut 1 Prabowo dan Gibran yang rencananya akan soan kepada Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan di mana kemarin Anies sempat bertemu dengan Yusuf Kala. Untuk sementara demikian, sirah kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Adi mulia informasi langsung mengenai kegiatan dari Anies Baswedan. Lalu bagaimana dengan kegiatan dari Prabowo Supianto? Akan disampaikan rekan kami ada Zinedine Duhan. Duhan, bagaimana dengan kegiatan Prabowo Supianto hari ini? Ya, si Rasa Fira dan juga pemirsa hari ini calon presiden nomor urut 2 Prabowo Supianto ini memiliki beberapa agenda dimana dimulai sejak siang hari tadi ini tepatnya ini berjumatan di masjid di Komplek Menteri Widya Chandra lalu dilanjut dengan ziarah ke makam Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi di Masjid Al-Riyad Kuitang, Jakarta Pusat dimana juga memang ini pemantauan kami tadi Prabowo hadir di Masjid Al-Riyad ini sekitar pukul 14.00 waktu ini sebagian barat lalu didampingi dengan Sekjen Gerindra Ahmad Mujani dan juga disambut langsung oleh baik cucu dan cicit dari Almarhum Habib bin Abdurrahman Al-Habsi disini untuk berdoa bersama lalu juga tadinya diakhiri dengan bincang hangat di rumah kediaman dari Habib Ali bin Abdullah nah nantinya di dalam juga memang tadi terjadi perbincangan yang cukup hangat dikarenakan juga cucu dari Almarhum Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi ini juga merupakan teman dekat dari ayah anda dari Prabowo Subianto ada pun juga Syirah Safira dan juga pemirsa ini jika kita lihat semenjak pasca pencoblosan seperti itu dan juga melihat hasil vote yang sudah di atas 50% ini Prabowo sudah beberapa kali melakukan ziarah seperti misalnya kemarin ini Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam kedua orang tuanya itu tepatnya untuk ziarah ke makam sang ibu di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan lalu juga dilanjut dengan ziarah ke TPU Karet Wivak Jakhus untuk ke ayahnya lalu selanjutnya juga memang selepas dari ziarah di Kuitang ini Prabowo Subianto akan melanjutkan beberapa agenda internal sembari juga terus berdoa dan meminta doa kepada warga sekitar untuk hasil yang terbaik mengingat hasil yang ada sekarang ini merupakan hasil quick count namun juga hasil resmi dari KPU nantinya baru akan disebarkan atau baru akan disebutkan pada bulan Maret nanti syirah jenis jenis diinduan informasi langsung mengenai kegiatan Prabowo Subianto dan kami akan mengajak Anda untuk mengupdate dengan kegiatan yang dilakukan Ganjar Pranowo pada hari ini ada rekan kami Ikra Anggana yang akan mengabarkan Ikra bagaimana dengan kegiatan Ganjar Pranowo baik selamat sore Syirah dan juga Pemirsa terkait dengan kegiatan dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hari ini mengisi kegiatan dengan rapat internal kami mendapatkan konfirmasi dari tim TPN Ganjar Mahfud bahwa agenda yang dilakukan hari ini adalah kegiatan internal bisa Anda saksikan Syirah dan juga Pemirsa di belakang saya ini adalah kediaman salah satu kediaman yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo di Bilangan Patra Kuningan Jakarta Selatan memang informasinya tidak ada aktivitas yang dibuka untuk media dan diperizinkan untuk meliput dalam kegiatan Capres nomor urut 3 hari ini namun kemarin ini tim dari Koalisi PDI Perjuangan atau Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini sempat melangsungkan rapat secara bersamaan dengan Ketua Umum Partai Pengusung Koalisi PDI Perjuangan yang hadir di gedung HIKEN MNC Tower Jakarta Pusat ada semuanya lengkap kemarin rapat yang dilakukan ini ada Ketua TPN Arsyad Rashid ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ada juga Ketua Koalisi Partai Politik Megawati Soekarno Putiri Hari Tanu dan Oso memang sampai saat ini kami masih menunggu apa sebenarnya agenda yang akan dilakukan oleh Ganjar Pranowo ke depan dan kami akan menginformasikan kepada Anda untuk sementara demikian Syirah saya kembalikan ke Anda di studio Baik Ikhra Anggana menggabarkan informasi bagian kegiatan yang dilakukan Ganjar Pranowo terima kasih rekan-rekan selamat bertugas kembali Pemirsa Breaking News TV One Presiden Pilihan Rakyat segera kembali usai cedera tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!